Jadi awal mulanya, baik-baik saja, saya dan teman-teman kesulitan membeli tiket konser rock cadas ini. Sudah saya bayangkan bagaimana nanti memberitahu teman sekelas saya tentang ini. Lalu, mengapa saya pingsan satu jam setelah ini dimulai dan berakhir tergeletak di aspal berdebu? Mengapa otak saya jadi kacau? Dan apakah saya terpelintir dari dalam keluar? Sekarang, bertahun-tahun kemudian, saya tahu bahwa saya bukan satu-satunya yang dibawa keluar dari konser secara tidak sadar. Dan sekarang saya tahu apa yang terjadi malam itu. Adu keras-kerasan suara antara band rock saat konser telah berlangsung selama bertahun-tahun. Pukulan pertama terhadap reputasi pesaing mereka dan telinga penonton disebabkan oleh grup Deep Purple. Pada konser mereka pada bulan Juni tahun 1972, mereka memaksimalkan kekuatan peralatan yang dipilih dan dipesan secara khusus. Ratusan penonton terkena gelombang suara ini dan suasana tiba-tiba memburuk. Banyak yang merasa tidak enak badan, beberapa orang bahkan kehilangan kesadaran dan dibawa keluar dari ruangan konser. Volume suara di Rainbow Theater London hari itu mencapai 117 desibel yang luar biasa. Baik musisi maupun produser, mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Konser ini terdaftar dalam Guinness Book of World Records sebagai konser paling keras pada waktu itu. Tapi ini hanya musik rock. Sekarang Anda akan belajar bahwa bahkan suara yang tidak dapat kita bayangkan dalam hidup bisa berbahaya. Dan jika Anda memperkuatnya ke tingkat tertentu, Anda bahkan bisa membuat lubang hitam. Menurut para peneliti, polusi suara yang sekarang menjadi ciri khas kota-kota besar mengurangi kehidupan seseorang rata-rata 10 hingga 12 tahun. Ini 36% lebih tinggi daripada bahaya yang disebabkan oleh merokok tembakau. Misalnya, jika sebuah jalan dengan lalu lintas padat terletak di dekat rumah Anda, maka Anda terkena efek destruktif yang tidak terlihat dari kebisingan 50 desibel atau lebih tinggi bahkan dalam tidur Anda. Ya, ini bukan konser rock, tetapi organisasi kesehatan dunia percaya bahwa serangan gelombang suara secara signifikan meningkatkan resiko penyakit jantung. Dan setiap tahun, ribuan orang meninggal sebelum waktunya akibat gangguan tersebut di seluruh dunia. Oke, kita akan melangkah lebih jauh dan melihat serangan suara yang jauh lebih mengerikan. Bahkan dengan dampak jangka pendek dari gelombang akustik yang kuat dengan volume lebih tinggi dari 100 desibel, kerusakan pada gendang telinga mungkin terjadi. 130 desibel adalah tembakan tank atau peluncuran pesawat jet, dan ini adalah puncak maksimum intrusi suara berbahaya yang dapat kita hadapi dalam hidup kita. Untungnya, itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Tetapi jika seseorang jatuh di bawah pengaruh destruktif dari efek akustik yang ekstrim selama berjam-jam, otak, jantung, dan organ dalam mereka akan bekerja pada batas kemampuannya. Sistem saraf akan melakukan segalanya untuk melindungi orang yang tidak beruntung ini dan membuat mereka pingsan, seperti yang saya alami waktu di konserok itu. Pada akhirnya, jawaban atas pertanyaan berapa lama seseorang akan hidup dalam keadaan ini sangat sederhana, selama tubuh mereka mampu melawan. Ini mungkin berlangsung beberapa jam lagi atau bahkan sehari, tetapi saya yakin tidak seorang pun dari kita akan menemukan jawaban ini secara eksperimental. Tapi dalam mengejar kekuatan teknologi, manusia telah menciptakan suara yang lebih mengerikan. Misalnya, pesawat eksperimental Republic XF-84H mengeluarkan begitu banyak suara, sehingga bisa terdengar sejauh 25 mil. Di dekat sumbernya, intensitas suara itu cukup untuk membuat seseorang terjatuh. Anggota kru yang malang, tidak bisa bergerak, kebisingan juga menyebabkan mual dan sakit kepala. Para insinyur yang memeriksa pesawat mengalami kejang-kejang. Dan itu tidak mengherankan. Tingkat intensitas suara berada di wilayah 140 desibel. Untungnya, monster udara ini tidak diproduksi masal. Berikut adalah contoh yang lebih mengesankan dari kelombak akustik buatan. Ini dibuat oleh kendaraan peluncur Saturn V yang dirancang untuk mengangkut orang ke bulan. Kapal ini adalah proyek utama program Apollo. Dan, menurut laporan NASA, saat peluncurannya, ia menciptakan suara dengan volume yang benar-benar luar biasa. Lebih dari 200 desibel. Faktanya, kekuatan destruktif ini bahkan hampir tidak bisa disebut suara. Gelombang akustik volume ini tidak ditransmisikan oleh udara. Tetapi, mereka mendorongnya ke depan. Dan, sebagian dari kekuatan suara ini masuk ke gelombang kejut yang menghancurkan. Untungnya, suara ini tidak dapat membunuh siapapun. Industri luar angkasa memiliki aturan keselamatan yang ketat. Tapi, sumber rekaman suara buatan manusia yang sebenarnya adalah bom. Sar bomba Soviet bukan hanya muatan energi terbesar dalam sejarah peradaban, tetapi juga kejutan akustik paling dahsyat yang pernah diciptakan manusia. Rekor absolut sepanjang masa, 224 desibel. Saya ingin mengatakan bahwa ledakan dengan volume yang luar biasa ini bisa membunuh seseorang secara instan. Tetapi, Anda tahu bahwa sar bomba akan membunuh siapapun di sekitarnya. Bahkan, jika itu meledak tanpa suara. Sulit dibayangkan. Tetapi, ternyata ciptaan manusia bukanlah yang paling keras yang pernah didengar planet ini dalam ratusan tahun terakhir. Berikut adalah Gunung Krakatau. Ia meletus dengan lava dan magma pada tahun 1883. Kekuatan letusannya sedemikian rupa sehingga asap keluar dari mulut gunung berapi dengan kecepatan 2.600 kaki berdetik. Dan semburannya melesat ke ketinggian 17 mil. Secara kebetulan, 100 mil dari gunung berapi dipasang alat pengukur khusus yang merekam suara. 172 desibel. Mengingat jaraknya, itu sangat keras. Selama ratusan mil, suaranya lebih keras daripada konser paling keras. Dan menurut para ilmuwan, di pusat ledakan, itu mencapai intensitas 310 desibel. Anda tahu bahwa tidak ada yang punya waktu untuk mendengarnya dan mencoba menyadari kekuatan ini. Semua orang di sana mati seketika. Ketika Kapten Kapal Inggris, Norham Castle, yang kapalnya terletak 40 mil dari gunung berapi, menulis, Ledakannya begitu kuat, sehingga setengah dari kru saya mendengarnya. Saya yakin bahwa hari penghakiman telah tiba. Sekarang, mari kita perhatikan suara dengan kekuatan yang tidak nyata. 1100 desibel. Tapi pertama-tama, mari kita pahami satu hal yang tidak begitu jelas. Skala volume suara tidak linier, tetapi logaritmik. Ini berarti bahwa ketika Anda meningkatkan nilainya dari 10 desibel menjadi 20, volumenya meningkat tidak 2 kali. Seperti yang terlihat alami, tetapi 10 kali lipat. Karenanya, untuk mendapatkan volume yang kita butuhkan pada 1100 desibel, kita harus menambahkan 95 nol pada suara jet yang lepas landas. Saya akan segera mengatakan, pada kenyataannya tidak ada yang seperti ini yang dapat dibuat di bumi. Ini adalah tingkat volume di mana gelombang kejut akan memampatkan udara hingga kepadatan yang cukup untuk membentuk singularitas dan karenanya, lubang mikro hitam. Berat masing-masing lubang mikro ini seukuran neutron akan menjadi sekitar 11 pon. Apa yang akan terjadi pada mereka selanjutnya? Saya juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Mungkin mereka akan saling menelan sampai mereka bergabung menjadi satu monster hitam bulat yang melahap, yang akan melahap planet kita, atau sistem bintang, atau seluruh galaksi. Tetapi tetap saja, sebagian besar ilmuwan setuju bahwa radiasi Hawking akan segera menyebabkan lubang hitam buatan manusia ini menguap. Jadi, saya berharap akhir dunia tidak terjadi dengan sesuatu yang konyol. Saya mengandalkan penyingkapan yang lebih halus. Versi akhir dunia mana yang Anda suka? Tulis di komentar. Terima kasih telah menonton!